Hai ha orang Jakarta kedinginan merek ini mah kayak mungkin 11 gadget adalah Halo sahabat my vlog my Avenger kembali lagi di channelnya safety snowfall nah pada kesempatan kali ini saya akan men-explore Bukit Sikunir yang terkenal dengan Golden Sunrise nya baik eh kita sudah berada di atas mobil call elok-elok ya akan trip kita ke Sikunir akan melihat sunrise kita yang pagi hari ini akan muncul dengan anak-anak ini kita sedang menunggu yang lain luar biasa dinginnya luar biasa ya kalau yang punya asam urat bisa hilang nih kan main akan main ya selamat menikmati perjalanan kita nanti good luck guys ini suhu mungkin sekitar sekitar 8 9 10 9an lah 9 derajat 9 derajat dan nanti kita trekking mungkin akan bakal makan waktu sekitar satu sama setengah jam nah kita nanti tidak bakal naik umum terus mungkin cuma diantarkan dan dapat di dekat kaki gunungnya dan kita bakal trekking jalan kaki jalan malam oke semuanya bye vlog my Avenger siapa yang tidak kenal dengan destinasi terkenal di dieng yaitu pemandangan yang tiada duanya terutama bagi pemburu indahnya matahari terbit ya bukit Sikunir Anda bisa melihat matahari yang bisa dikenal dengan Golden Sunrise Sikunir akses yang begitu mudah dan pemandangan yang tidak kalah dengan mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia hanya berjalan mendaki 30 menit di jalan selebar 2 meter Anda sudah bisa menyaksikan Golden Sunrise dan Sikunir tidak hanya mentari terbit Anda juga akan bisa menyaksikan keindahan telaga dari atas puncak yaitu Telaga Cebong teman-teman jadi sekarang kita penyanyi ke parkiran yang utama di sini kita bakal trekking ke Bukit Sikunir dan kita akan berburu Golden Sunrise katanya ini yang terbaik Asia katanya sih tapi kita buktikan sekarang eksplor barang-barang kembali terus jika saya my vlog my adventure tinggian dieng yang berada di ketinggian sekitar 2000 di atas permukaan laut menjadikan suhu di dieng sangatlah dingin bahkan suhu di dieng sering saja beku kalian pasti tidak menyangka bahwa suhu di dieng pada saat beku hampir mirip dengan suhu di Eropa nah meski hampir sama namun ada tanaman khas dari dieng yang tidak dapat tumbuh di daerah lain yaitu tumbuhan carica yang mirip dengan pepaya tapi buahnya lebih kecil hanya berukuran sekepal tangan walaupun buah carica ini kecil tetapi sudah dieksplor ke negara luar dieng memang sangatlah terkenal dengan keindahan alamnya namun pada video kali ini saya tidak mengunjungi semua tempat-tempat indah di dieng tapi hanya sebagian yaitu Bukit Sikunir saja Bukit Sikunir adalah tempat untuk menyaksikan sunrise yang sangatlah bagus selain aksesnya yang begitu mudah dan tidak terlalu ekstrim selain itu Bukit Sikunir menjadi pilihan untuk pemula yang ingin mendaki gunung namun masih lagi ragu dengan fisiknya tetapi ingin menyaksikan sunrise karena itulah Bukit Sikunir bisa dikatakan tempat menyaksikan golden sunrise terbaik selain lihat sunrise Anda juga bisa melihat keindahan gunung Sidoro dan gunung-gunung lainnya walaupun hanya sebuah bukit tetapi pemandangannya sebanding dengan saat Anda berada di puncak gunung wow wow oke di sini kita menuju tuh udah mulai terlihat cahayanya kita kayaknya agak sedikit pelat oke guys kita menjadi yang pertama dari rombongan kita dan wah itu yang keren tapi ngos-ngosan terus ini sini sini yang ke atas yang ke atas ada yang kelihatan kelihatan wuuh wuuh jangan teriak ya rombongan wuuh wuuh gimana kesan lu saat pertama naik di sini nih capek banget capek terus tapi worth it worth it iya terganti nama pemandangan yang sangat keren kita naik lagi di sini yuk ya naik cakep ya orang pertama harus juga berapa at ay ay hai 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 selain ternyata hai 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 keren kayak ada yang mau gini baik Alhamdulillah kita sudah ada di bukit Cik Sikunir kita akan melihat nanti di sekitaran jam 6 kurang 15 menit santris katanya akan muncul kita akan lihat di sana silahkan anak-anak menikmati suasana nantian munculnya matahari selamat menikmati Allah hai 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 kamu lagi dengan saya guys jadi ketemu-ketemu dari tadi bosen orang juga jadi gimana nih Ram kesan lu mau naikmu jadi tukang yang naik gunung atau gimana setelah liat sunrise di sini gua dari gue pesan-pesannya kita nolok memang luar biasa lah terima kasih jadi gue pengen sini lagi ntar hari air tahun ke sekarang kita eh lihat sini ada pengaturan bintar gimana Bang subscribe sekarang udah berapa ribu nih set mau udah dan 100 juta ini kira-kira nggak bakal di channel nih enggak dong kayak kasihnya nggak apa bagus harap nggak nggak saya di sini masih lampauin YouTube buat semua itu ya jangan deh bota-bota Oke sekarang saya sudah pesan ya mengeksplore Bukit Sikunir dan sekarang saya akan pulang menuju ke East tadi ke parkiran yang pertama setelah itu akan mengeksplore kawah apa ya namanya Nah tadi saya cukup beruntung mampir ke Dieng di Bukit Sikunir ini saya kebetulan sekali dan beruntung ini pertama kali saya kesini dan saya sudah mendapatkan view yang cukup bagus karena eh sekarang cuacanya cerah disini sekitar jam 6 pagi masih dingin sekali uh ini pengalaman pertama saya melihat sunrise kali ini di Sikunir di Jawa Tengah nah berbicara untuk aksesnya aksesnya ada yang kurang maksimal ya menurut saya karena jalannya itu agak kecil kalau udah besar mungkin bisa masuk di sedangkan lebih enak jadi kita mongga mau harus translate dulu di tempat tadi apa ya lupa dan kita baru menuju sini sekitar 30 menit lebih lalu kita jalan kaki untuk menuju ke Bukit Sikunir sekitar 20 menitan lah sekitar dua kilometer kita naik ke atas dan kita sudah menempatkan sehingga lagi bagus